Intro Bejur rumah ludas terbakar Distribusi kotak suara di kawal ketat Kirap hasil bumi dan menggelok Halo selamat pagi saudara kompas pekalungan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari dalam kota pekalungan maupun sekitarnya dan selain tiga serota tadi pembakaran kertas suara yang rusak agar tidak disalahgunakan dalam Pilgub Jawa Tengah 2018 dan informasi dari beberapa daerah lain juga akan kami suajikan dalam kompas pekalungan kali ini Saya Manisa Putri, inilah kompas pekalungan selengkapnya di kompas TV Dependan Terpercaya Saudara kita mulai kompas pekalungan dengan berita terbakarnya sejumlah rumah di Bending Sari, Pekalungan Barat Diduga akibat hubungan pendek eros listrik, sekitar tujuh rumah ludas terbakar minggu malam lalu Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini sedangkan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Kebakaran kembali terjadi di kota pekalungan Tujuh buah rumah milik warga di Bending Sari, Pekalungan hangus termakan dalam waktu tak lebih dari satu jam Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Api pertama kali diketahui warga dari lantai dua sebuah rumah Api dengan cepat menjalan ke rumah-rumah lainnya karena sebagian rumah yang ada di lokasi ini terbuat dari bahan kayu dan triplek Anggin yang besar dan lokasi yang tak nampak dicangkau oleh mobil pemadam kebakaran menjulitkan upaya memadaman Katanya nyala itunya di atasnya Rumah panggung Gak tau orang bukan dari saya sih dari Bukasuni Bukan punya aku yang nyala duluan Berarti api langsung cepat merembet Cepat merembet Jadi aku gak bisa ngamanin barang-barang Ibu rumahnya juga kebakar Ya udah kebakar semua abis Udah Rumah tingkat itu diatasnya ada kecikan api Kemudian menjalar dan akhirnya merambet ke beberapa rumah tetangganya Jadi setelah 30-40 menit berhasil dipadamkan apinya oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran Untuk takdirannya kira-kira berapa rumah? Rumah yang terbakar diperkirakan ada sekitar 6-7 rumah Sementara dihitung 6-7 rumah Untuk penyebabnya sendiri dah? Penyebabnya sendiri hingga saat ini masih dalam penyelidikan Jadi belum bisa diketahui Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran dibantu warga bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan yang ada 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah Dan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam dunia penerbangan Polres Pekalangan Kota menyita puluhan balon udara dan petasan yang siap diterbangkan Penerbangan balon udara meski dianggap sebagai tradisi yang sudah turun-temurun namun merubahkan melanggaran hukum karena bisa membahayakan penerbangan pesawat Sebanyak 90 balon udara dan 424 petasan berhasil diamankan dari 4 kecamatan yang ada di kota Pekalangan Hasil ini merubahkan rahasia dalam rentang waktu satu hari ketika tradisi cawalan digelar masyarakat Pasalnya di Pekalangan tradisi warga ketika satu minggu setelah lebaran menerbangkan balon udara yang tidak terkontrol dan bisa mengganggu penerbangan Komodis Pekalangan Kota AKBP Feri Sandisi Tepu dalam kegiatan ekspos di Mapulresa mengatakan pihaknya ingin menegahkan aturan yang telah dibuat pemerintah pusat tentang keamanan penerbangan sipil domestik maupun internasional pihaknya tidak menangkap warga yang membuat balon udara karena kebanyakan dari luar kota Pekalangan jadi yang pendana sendiri dari balon-balon ini belum tentu tinggal di Pekalangan dan belum tentu akan menyaksikan langsung pada hari ini akan diterbangkan seperti itu karena banyak yang bekerja di luar dari Pekalangan sendiri yang cinta kepada Pekalangan sendiri pada saat acara sawaran seperti ini mereka mengirim ke keluarganya untuk dibuatkan balon untuk usia-usia syukur mereka seperti itu Sementara itu Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan mengatakan kepadatan rute penerbangan yang melintas di kota Pekalangan merupakan yang terpadat di Indonesia atau terpadat kelima di dunia Untuk itu merupakan tugas berat menyadarkan masyarakat dari kebiasaan menerbangkan balon udara secara liar sangat berbahaya dan banyak diprotes oleh pilot Perlu diketahui rute yang di atas Pekalangan ini adalah yang terpadat di Indonesia Rute dari Jakarta Surabaya, Jakarta, Bali itu yang lewat di atas Pekalangan ini di atas Semarang ini adalah yang terpadat di Indonesia dan nomor 5 di dunia Jadi bisa dibayangkan berapa padatnya pesawat udara tersebut dan bisa dibayangkan kalau balon-balon tersebut ada di sekitar rute-rute tersebut Jadi saya atas nama Kementerian Perhubungan Direkturat Jenderal Perhubungan Udara mengimbau pada masyarakat mari kita bersama-sama menjamin dan menjaga keselamatan penerbangan untuk kita bersama Dari hasil kegiatan resia yang dilakukan oleh jajaran Polres Pekalangan Kota Kementerian Perhubungan sangat mengapresiasi sekaligus berharap agar kegiatan serupa yang dilakukan ke depan bisa menurunkan jumlah frekuensi penerbangan balon liar ke udara dari Himawat Kompas TV Pekalangan Sudara meski sudah rusak namun kertas suara yang akan digunakan pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah punya potensi untuk disalahgunakan karenanya agar tidak menimbulkan masalah KPU Kota Pekalangan membakar kertas suara yang sudah dinyatakan rusak itu jumlahnya mencapai ribuan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah akan dilakukan hari Rabu tanggal 27 Juni Menjelang pencoblosan berbagai persiapan dilakukan oleh penyelenggara yaitu KPUD Kota Pekalangan Seluruh logistik sudah siap bagi surat suara bilik TPS serta kelengkapan administrasi dan lainnya Dua hari menjelang pelaksanaan pilkada KPU Kota Pekalangan membesnahkan ribuan surat suara yang telah disortir Ada sebanyak 8.359 lembar yang dimbesnahkan yang terdiri dari sisa surat dan rusak seperti sobek tembus serta juga faktor lain Pembesnahan dilakukan dengan cara dibakar di sebuah drum di halaman di kantor KPU Kota Pekalangan Pembesnahan disaksikan oleh panuas aparat kepolisian juga tim kamarnya masing-masing calon Basir Ketua KPU Kota Pekalangan menyebutkan pembesnahan surat suara sisa dan rusak ini sesuai ketentuan Hal ini lakukan agar surat suara sisa dan yang rusak tidak dipergunakan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu kita pada hari ini membakar menghabiskan surat suara yang berjumlah 8.373 lembar yang rusak maka tadi sudah kita minta persediaan parmas tim kampanye bahwa hari ini akan kita hapus semua kita akan bakar semua nah itu dikarenakan ada yang sobek ada yang bayang yang parah dan lain-lain maka kita akan turunan rusak sebanyak 8.373 lembar sehingga kita musnahkan pada hari ini kita buat berita acara nanti untuk parmas tim 1, tim 2 kita semua resmi sah bahwa kita buat berita acara penghapusan surat suara yang sampai berjalan secara keseluruhan di kota Pekalongan pelaksanaan pilih kada gubernur jawat tengah sudah siap tinggal pelaksanaan Ari Himawan Kompas TV Pekalongan untuk ada yang berada di Pekalongan dan sekitarnya kini kami hadirkan di Rosesat selamat ya distribusi kota suara dikawal ketat polisi ratikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini selamat menikmati selamat menikmati